20 tahun yang lalu, Bang Eros pernah berada di tempat ini. Iya, Oresinye Olda, Sulawesi Selatan. Terbersih ruang yang masih terselip dalam reluk hati, mengembara menuju sisi waktu kala itu. Ini sebuah kisah setelah 20 tahun itu tentang luapan rasa bangga menjadi Indonesia di Bukit Tahura, Kabupaten Sinjai. Pagi itu, persodel Polon, Pore Sinjai, dan Payangkari mengibarkan bendera merah putih di puncak Tahura dengan ketinggian 1.800 NDPL. Mereka berjuang seperti pahlawan yang telah kukur mendahulu kita, memubut dan menanamkan semangat nasionalisme dan cinta kepada negaranya, yaitu Indonesia. Jangan pernah sekalipun melupakan sejarah. Hargai dan menghormati jasa para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan kita dengan meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.